Nggak pasti Unyil, kita belajar bersama-sama. Kalau lagi asik menghabiskan waktu untuk bermain atau piknik, jangan sampai lupa makan ya. Jajan atau ngemil sih, boleh-boleh saja. Tapi ingat, harus pilih camilan yang sehat dan aman. Oh iya, Unyil punya info soal camilan yang pasti enak, bergizi dan pasti disukai anak-anak kayak kita. Namanya Nogget. Hmm, ada yang tahu apa itu Nogget? Kita kenalan dulu yuk. Nogget adalah permen yang dibuat dari campuran gula atau madu, dengan kacang panggang dan buah kering. Cemilan asal Eropa ini bisa berbentuk lunak atau keras, tergantung bahan yang dipakai. Nogget juga bisa dipakai sebagai isian permen atau coklat. Nah, kalau Nogget asal kota Perth, Australia ini, terbuat dari kacang almond loh. Tidak hanya enak, kacang almondnya juga bikin sehat. Nah, biar nggak penasaran, yuk kita lihat pembuatan Noggetnya. Let's go! Pertama, aduk madu selama 25 menit. Kecepatan mesinnya sampai 80 putaran per menit. Suhunya mencapai 98 derajat Celcius. Hasil madunya jadi mengental deh. Kemudian masukkan putih telurnya. Dan tadaaaah! Langsung terlihat perbedaan warnanya kan? Selagi menunggu adonan mengembang, kita masak gula cair dalam suhu 150 derajat Celcius. Setelah 45 menit, gula menjadi kental seperti ini. Lalu masukkan gula ke dalam adonan madu dan putih trilur yang sudah mengembang. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk membuat semua bahan tercampur sempurna. Nah, bahan yang harus selalu ada di Nogget adalah kacang. Pabrik ini menggunakan kacang almond sebagai bahan bakunya. Kacang almond ini nggak cuma enak lho, tapi juga menyehatkan. Kandungan minyak dan lemak tidak jenuhnya bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Juga bisa membuat kulit tetap sehat dan lembab. Panggang kacang almond selama 10 menit. Ini cara untuk menghasilkan rasa otentik. Kandungan gizinya pun terjaga sempurna. Nah, setelah 10 menit, kacang akan terlihat lebih gelap. Dan siap kita masukkan ke dalam mixer. Campur sampai rata. Sekali buat, mesin bisa membuat 8 kg adonan Nogget. Dan tadaaa! Ini dia Nogget yang sudah jadi. Wah, lumayan panas lho. Suhunya mencapai 102 derajat. Jadi hati-hati saat mengangkatnya ya. Gunakan minyak spray agar tidak menempel di tangan dan nampan. Pastikan Nogget memenuhi nampan sampai padat. Sip! Kalau sudah padat, masukkan ke dalam ruangan pendingin bersuhu 6 derajat Celcius. Supaya Nogget keras dan tidak menempel lagi. Setelah 5 menit, Nogget siap kita potong. Gunakan mesin potong canggih ini. Dalam 2 menit, mesin bisa memotong 220 Nogget sekaligus. Wih, cepet banget tuh! Kalau sudah terpotong, nggak bisa langsung dikemas. Masukkan kembali ke dalam ruangan pendingin. Tekstur Nogget pun jadi sempurna dan enak saat dimakan. Pabrik ini menggunakan banyak mesin canggih dalam membuat Nogget. Nah, yang bikin uhil bangga nih. Mesin kemas ini buatan Indonesia lho. Setiap hari pabrik ini bisa memproduksi 400 kg Nogget. Atau setara dengan 40 ribu potong Nogget. Waduh, bayangkan banyaknya Nogget yang diproduksi. Mondo Nogget diproduksi dari 26 tahun lalu. Namun dalam 15 tahun terakhir ini, wisatawan lokal dan luar negeri bisa melihat langsung pembuatan Nogget di pabrik ini. Mondo Nogget punya 25 variasi rasa. Ada vanila, macadamia, cranberry salted, cappuccino, coklat, dan masih banyak lagi. Dan yang paling baru nih, salted caramel. Waktunya menikmati Nogget nih. Wah, rasanya enak banget nih. Eh, teman-teman bule unyil suka banget tuh. Ih, unyil minta dong. Hihihi, hihihi.